Hai intanya ini pucat banget Tegi tengkur pernah bebek omiring miring nape air bersih dah paja juta sabun nih pep ambilin sabun mobil mobil belakang di belakang ini tak lapin di belakang ya di ember ember ada sabun ada sampo ember coklatnya sabun yang matikan koresek saya gosok kita aja wes menang ya Nah itu yang di kantong resek itu beban tepat kalau resek aku ya sampo Coba di ember aja ambil Iya nggak apa-apa kan patah bersih dulu kita coba biar bawahnya enak ya selamat menikmati tanah keras cek ya cek ya eneng semprot tep semprot tep semprot tep semprot tep eh tas diperkosa tapi anak pakaian pak anak semprot tep bismillah tas diperkosa otogel pep tambahin sampo pep sini pep tepuk pep peperita rezeki tidak cuci waduh semuteng enemen pep bebe sampean disemuti meneng baik peser 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 pep 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 pegaduran pep peser pep tep pep 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 udah tanya anak-anak UMC ya ya udah PC mobilnya bersih mana ngelaka enak harus bersih enak ccc yuh naik atas disarunya bawa sini aja buat tempelin ya nanti dulu pakai sarung sini kamu tahan deh eh kamu naik deh sini deh ya Rizki nahan kamu naik sini satu enaknya gimana gunung jati UMC biasanya gunung jati biasanya gunung jati nggak bisa tanpa identitas ini iya mana ke gunung jati kan kata-kata begitu tanpa identitas ini tanpa identitas ini aja takutnya jatuh nggak boleh nah oke Pak matur sumpah Pak matur sumpah saya ikut saya pak kesan aja saya adin nanti saya ikut deh 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 ada aja ceritain gak diceritain iya coba ceritain aja iya Pak dari desa perwakilan SOP nya seperti itu Pak Pak perwakilan dari desa Pak SOP nya seperti itu Pak Lugu, monggo, soalnya ikut TKP pokoknya Nia, apa TKP nya disini terus kalau semisal tingbatinnya ninggal juga disini disini ya jadi gini teman-teman sini Mas Rizky Pak Lugu, ini perwakilan mungkin dari orang desa perwakilan dari orang desa itu Pak Lugu itu satu, dua, dua-duanya oh iya dah, mangga iya mangga-mangga Pak ini perwakilan dari desa ke mana Pak Rizky Rumah Sakit Gunung Jati karena SOP nya seperti itu karena terjadian TKP nya disini dibuntet dibuntet nah maka dari itu perwakilan dari dua pegawai desa ngikut ke Pak Polisi untuk ke mengantarkan mendampingi ke rumah sakit untuk mendampingi rumah sakit Gunung Jati Cerbon nanti kalau udah emang udah menyatakan sebut dari rumah sakitnya pasti kontaknya ke kita iya jadi gini estapetnya Pak Polisi dari pihak pegawai desa taruh ke Nakes ke rumah sakit nah setelah rumah sakit baru ke dinas sosial karena apa kejadiannya ODGJ nya itu posisinya lagi sakit takut terjadi apa-apa meninggal dunia ataupun apa hal-hal yang tidak diinginkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu soalnya di kami juga kan gak ada untuk medis iya kalau yang sakit seperti itu karena memang SOP seperti itu mau dari kota ataupun kabupaten kemarin saya amal kabin dari kota bicara tentang ke ODGJ yang di kota SOP nya tetap ke rumah sakit dulu semua ke rumah sakit baru ke dinas sos gitu karena di dinas sos itu dinas sos itu hanya sebatas untuk mendampingi finishing terakhir finishing tadi kan bapak ada foto-foto video yang tergeletak dia dibuktiin aja buat semua karena dimandiin supaya di mobil polisinya gak kotor gitu di rumah sakitnya juga gak kotor tinggal enak aja gitu ya bener tinggal siap terima aja nah kita langsung ke pak guru bentar yuk kita terakhiran sini ya lebih baik pendamping ya ini mau didampingin sama pihak desa pak bawa ke rumah sakit gunung jati jadi SOP nya seperti itu ya ke dinas sos jadi gini kita ke desa tadi kita bantu sama orang dinas sos juga ya mas rezeki kejadian seperti ini kita gak bisa sendiri kita harus bener-bener bareng-bareng minta kerjasama semuanya ada keterkaitan semuanya iya jadi dari pihak dinas sos ikut kepolisian ikut pihak desa yang terkait ikut nah pihak yang disini tempat kejadiannya kayak bapak guru rasanya gimana setelah ODGJ kita evakuasi ya saya terus terang mengucapkan terima kasih iya sami-sami pak satu yang pertama kami merasa dalam hati kalaupun ini memang saya mengharapkan seperti itu dan sekarang sudah ditangani dan saya mewakili keluarga besar SDN 2 Buntat mengucapkan terima kasih sami-sami dengan penanganan ini dan saya serahkan kepada dari pihak Binsos dari desa karena kami tadinya kan juga karena ini ada di lingkungan desa Buntat itu makanya ya itu dengan pihak desa dan di Binsos dan sekarang proses sudah dilaksanakan kami mudah-mudahan ini terselamatkan lah amin cukup pak ya terima kasih terima kasih sampaikan ke teman-teman yang lain kami ini saya juga ini enak Binsos ini luar biasa kerjanya pak iya saya ini kan kemarin-kemarin kami tidak tidak ini mau kemana ini saya mau ini meskipun mereka honorer semangat pak mudah-mudahan diangkat jadi PNS mereka pak amin amin kasihan itu emang harusnya kan seperti itu ini yang benar-benar kerja setahu saya kerja di lapang ini ya kinerjanya kan ada di sana luar biasa siap kinerjanya cukup pak ya moga-moga nah teman-teman ini tontonan tuntunan insya Allah akan menjadi sebuah patutan jangan sampai lelah untuk berbuat baik jangan sampai mundur selangkap untuk berbuat baik amin amin ingat pesannya Mbak Syarif Hidetul loki sunan gunung jari cerbon ingsun titip tajulan fakir sejatinya fakir saudara kita ODGJ yang terlantar di jalanan nah susah sebuah orang-orang baik tetap menjalankan hablu minalo dan hablu minana coket timin coket timin nah iya nyengir nyengir selutupan salam rayu sugu mpengistimu giare wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang mana coket madem mana coket biru ya di ruang air syurin kemudian Terima kasih.